Abdo lebaran dimana? Malang atau di Kupang? Kemungkinan di Kupang Di Kupang Kemungkinan Baru kok jadi pulang ke Mogadisu? Gimana ini? Dia tuh santan Ada santannya rasanya Ada santannya Kalau lontong kan nasi aja Pakai sambal tidak? Pakai sayur keceng hijau Gila, kami iya Opor ayam Kami peka opor Sayur keceng hijau Bantah? Anda bantah? Gimana ngopor? Gue lagi berlutut di Arif Didu Dan Bang Arif Didu pasti marah Masih kaya kong Gini 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 Bapak datang Dia langsung dia liat Dia langsung ke tempat makan Dia ambil makan Dia duduk di samping saya Tangan Wets! Pendalaman karakter Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Mahagia Abdo! Abdo! Ribut! Capek Aduh ribut semua Minal Aydin Wal Faizi Minal Aydin Wal Faizi Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Minal Aydin Wal Faizi Selamat lahir dan batin Selamat para pemimpin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Selamat lebaran Minal Aydin Wal Faizi Mari pegangan tangan Dan berpelukan kita semua Bermata Bermata maaf-maafan Saling memaafkan Jangan sampai ada yang terlupakan Saudara semua Ayo kita berantuan Semangat ramadhan Jangan sampai ditinggalkan Karena kita semua Akan sampai satu tahun ke depan Selamat hari lebaran Jangan lupakan Jangan lupakan semua yang telah Kau ambil di dalam Selama bulan puasa Kamu jangan marah-marah Apalagi suka komen marah-marah Kalau suka ada orang Motong pembicaraan Jangan kamu suruh saya Keluar darah matahari Tidak begitu Tidak begitu Makan saja Orang lagi masuk dengan ini Makan saja Sebenarnya itu bukan pras yang tukang Motong-motong Tapi Mamat yang timing Timing-timingnya itu goblok Pokoknya hari ini Dia foto Habib Jaffer sih Tidak tahu apa-apa Kenapa saya salah Di episode ini Aku akan banyak diem Aku akan mengeluarkan Asliku di belakang kamera Aku kan pendiam Weh Di belakang kamera juga Diam-diam tiba-tiba Ular sagu Aku baca komen Siapa yang komen Pas Bodok Suka motong-motong Bicaraan orang Silahkan ngomong mamat Dan yang paling parah apa Disuruh keluar Keluar saja Kau dari titik kumpul Kan dia yang bikin Ya sudah Cuma ceritanya Pras keluar yang kita tidak syuting Itu kayak rumah dia Siapa yang mau urus dua orang timur ini Saya tidak mau ya Ada juga kok yang biasa diurus orang ya Weh Apa-apa yang menelahir walfaiz ini Maaf kalau Dari pagi loh aku lihat Enggak Berhenti-berhenti makan Ya namanya lebaran bro Berpuasa tidak boleh di bulan seawal ini Memang tidak puasa Di satu seawal ini tidak boleh Memang tidak puasa kok hari ini kok Masa belum ada bolong Tuhan Serius Serius Masa ada orang puasa Kita dua kan sudah janji Bang Pras Sudah Bulan ini full Masa sudah pertengahan bulan begini Kau janji loh Bang Pras Ya sudah deh aku janji Daripada orang marah Aku janji Tapi Saya juga kadang-kadang Teman-teman netizen ini Maaf lahir batin Ini lebaran Salih memaafkan Apapun yang terjadi kemarin-kemarin Maafkan saya ya Tapi ada yang komentar juga kemarin tuh Pas yang di konten Habib Jafar Ada apa sih sebenarnya di konten itu Saya juga Orang semua ketawa Saya diam Dia bilang Itu Bang Ari diam-diam aja dia Tersinggung apa Tersinggung apa Saya ada tahan Saya ada batuk setiap mati itu Mau bicara saja saya batuk Jadi saya aja tahan Gitu Takut menggangga audio Iya Orang kan lagi nongkrong Tapi Tapi ini waktu tayang Insya Allah Insya Allah ya Kita Di rumah kita masing-masing Merayakan Lebaran Mudik Mudik Perasa aja tidak mudik ya Tidak mudik tahun ini Tapi kan habis lebaran Iya Sepertinya Lebaran kedua atau ketiga mungkin Baru Kita ke Lintau Tapi tidak sempat ke Padang Begitu Pakai pesawat langsung Abdur lebaran dimana Malang atau di Kemungkinan di Kupang Di Kupang Kemungkinan Baru kok jadi pulang ke Mogadisu Dimana ini Dimana ini Vanuatu Mau maaf Tapi dimana ini Mogadisu ini Ini Di apa Republik Demokratik Buat Buat teman-teman Yang nonton Tikum Yang harusnya kalian omelin Adalah Abdur Arsyad Lihat Dia podcast Eh Main game Sambil main game Iya emang begitu Tidak Ini cuma lihat doang Berarti kau sudah ketagihan ini Bukan Takut petani saya diserangin Jadi Saya cuma bikin ini Ini apa sih R.O.K Rise of Kingdom Mau main ah Masih bisa saya main sekarang ini Bisa Main sekarang aja yuk Tidak usah Tidak usah main sekarang Jadi teman-teman Tidak ada Tidak ada Segala macam Kumpul Hiburan kalian apa disana Kalau pulang Biasanya kalau aku Keluarga Oh ketemu anak Keluarga tuh yang terpenting tuh Keluarga adalah segalanya Mamat Memang Jangan sekali-kali kau melupakan keluarga Kamu ini mau menikah Tiga tidak ada lah Tiga tidak ada lah Kamu ini mau menikah Tidak ada Saya belum empat tidak ada tiga Ada Ah Iya kan Weh Kamu ini kan mau menikah Janganlah karena kau menyongsong keluargamu yang baru Kau melupakan keluargamu yang lama Iya Tapi saya belum punya anak Ari Keriting Masyarakat Nepal Yakin Yakin lah Anak kau tuh sudah bisa buka Youtube loh Dia lihat Bagaimana karena saatnya Bagaimana karena saatnya Saya dengar kemarin Kau punya anak yang SMP Jadi ketua kelas Aduh 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 kecil sepupu sepupu sepupu, masih kecil saya dengan sepupunya tante yang terakhir yang mamah pu ade paling bongsi itu cuma beda 4 tahun saya dan dia tangan kau berminyak sekali papan iyaaa 4 tahun macam orang kindirapan lagi masak eh eh pras agak berlebihan tadi kayaknya aku harus minta maaf maafkan aku aku memang tidak seasik itu ya sudahlah Bukan apa-apa, nanti kau dimarahin Jadi kalau aku ada bercanda-bercanda begitu, tolong dinasihatkan aku langsung ya Maafkan teman-teman, Ustazullahalazim Mamat kau ganteng sekali Makasih Pake baju, begitu, gamis mengkilap, gokil Kau punya tangan, puji tangannya dong, kau punya tangan itu bersih sekali macam habis pake antis Bersih sekali, sumpah Pake gamis biru, biru semua macam botol hit Kok gue ketawain saya? Tenang ya Jadi itu berkumpul dengan keluarga di sepupu-sepupu Sepupu-sepupu itu rata-rata masih kecil-kecil, masih bayi Iya, yang satu aja umur satu tahun, ada yang umur tiga tahun, ada yang umur dua tahun Berarti ini Kejuburan saya itu Main dengan mereka Oh, kamu memang suka anak kecil Saya suka Suka anak kecil Kau suka gue gini-giniin kan? Dan tidak tahu kenapa anak kecil itu Tidak takut atau cepat akrab Kalau dengan saya Misalnya ada anak kecil yang tidak mau sama orang lain kan? Kecuali orang tuanya Nah, di saya tidak berlaku yang begitu-begitu Karena emang face kau itu memang Baby face Baby face Bukan baby face, babysitter Baby face tau muka babi tau maksudnya 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 muka babi Apa? Pinky-pick apa? Pinky-pick Pinky-pick? Iya Pinky-pick ada tuh, youtuber Muka mirip dengan dia Pinky-pick mirip dia? Yang babi kan, yang babi pink itu Bukan Pinky-pick itu yang Pinky-pick Bukan, yang bang Arie maksudnya yang Kartun babi-babi Oh ada Satu keluarga babi sebuah Apa namanya? Yang babi warna merah muda tuh Jangan tertawa pras Itu jokes yang biasa aja bang Emang ada itu, youtube Oh berkumpul itu, itu kok pehiburan tuh Berkumpul Terus abis itu hari kedua biasanya teman-teman Geng Hanzamut tuh Geng Hanzamut, ngapain tuh? Apa Hanzamut? Jadi dia ini punya geng di SMA Nama gengnya geng Hansamu Apa itu Hansamu? Ganteng Ganteng Bahasa Jepang Bahasa Jepang Bahasa Jepangnya ganteng Hansamu itu ganteng Hansamu Hansam Hansam Tidak bahasa Jepang saja ini Bahasa Jepang ganteng itu Hansamu Iya Hansam kan? Beda Iya ganteng Hansam bahasa Inggris Adik Riting Hansamu bahasa Jepang Sudah jangan Hansam-Hansam Oh kalian tidak paham Jadi orang Jepang itu Kalau dia membaca bahasa Inggris Ada logatnya Jadi kayak Hansam itu kalau di mereka jari Hansamu Hansamu Ya karena mereka tidak bisa Tidak paham anda Jadi kau pakai apa tadi namanya? Hansamu Hansamu? Munye itu gak ada kayaknya Hah? Salah kau kasih nama itu Kenapa harus di Jepang? Kenapa gak langsung bahasa Inggris saja? Lah itu bahasa Jepang memang Apa cari coba bahasa Jepang? Kenapa tidak pakai bahasa Inggris? Kayak Hansamu Yama Pemain timnas Itu memang dari kata ganteng Ganteng Yama Ganteng Oh itu ganteng Yama ganteng Jadi kalian tuh emang ganteng semua Hei ganteng Parah Kasih pertemuan nama Petrus Parera dan Musa Patiran ganteng sekali Kasih lihat dong di foto Islam itu? Petrus Kristen Musa Patiran Islam Berkumpul kau nanti itu Kenapa saya ketik disini ya Bahasa Jepang Hansamu Mamat Ganteng Iya kan? Saya ketik bahasa Jepang Mamat Ganteng yang muncul Romusa Kenapa saya paksa Aru keriting Aru keriting Lagian ketik ganteng saja Kenapa dia ketik Mamat Ganteng Enak Mamat? Enak Enak Alhamdulillah Ini Apa makanan Lebaran tuh Di abang tadi Betul Buka puasa Kan ini episode Lebaran Anggap sih Lebaran sudah Dia bukan ini Makan malam Makan malam Makan malam Makan malam di bulan Ramadhan Makan malam Kalian punya adik ini Itu di rumah sendiri Bangun Masak nasi sendiri Ada Umi tuh Tidak Umi sudah balik Sudah tidak ada ini lagi Bubur Sudah tidak Bukan bubur Sayur Diserang kau ya Aku minta maaf Itu memang sayur Sedap sekali walaupun aku belum Makan Umi sudah balik Jadi saya sendiri Jadi kadang buka puasnya tuh Kayak Umi masih ada Taruh frozen kebab Sambosa gitu-gitu Saya cuma goreng satu dua Udah Terus kesini baru makan Kok beneran sendiri berarti di Sendirian bang Rumah? Iya Tio Tio mana Tio? Gak ada yang nolong gitu Bersih-bersih Siapa gitu Simba Ada kalau saya panggil baru datang Kayak ini Bukan lari dia Pas gue panggil Jalan jalan jongkok Jalan jongkok Tio siksa dia Woi Tidak Kok ini apa Makanya saya sudah bilang kau Daripada kau tinggal sendiri begitu Mending kau aja Kau punya anak yang SMP Betul Baru jadi ketua kelas loh kalau aku kalau aku biasanya ngumpul sama temen-temen lama masih bisa kalau ngumpulin mereka wah itu seru sekali tahun lalu anda malam mengenang-ngenang cerita lama pulang biasanya bawa premis bukannya teman-teman lama ada di sini-sini ini ini kan di stand-up ada yang disitu yang ada juga di sana oh saya kira mereka-mereka yang tahun lalu ya kalau saya tidak saya ingat abang bilang kalau pulang itu duduk di warkop iya apa namanya namanya kedai Pak Ros nah itu masih 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 maksudnya pulang ini pun masih akan kegiatannya biasanya begitu pasti akan ke situ nongkrong di warung dia kecil terus semua yang dari Jakarta ngumpul di situ lagi ceng-cengan lagi apa segala macem dan aku senangnya mereka tuh tidak pernah memandangku sebagai prastegu gitu dia temen kecil dan selalu dia masih tetap ditertawakan sama itu enaknya kita punya teman-teman sekolah teman-teman SMA teman-teman kampung itu mereka itu tidak pernah lihat kita itu berbeda itu itu menurutku itu yang paling jadi manusia kan iya jadi selama ini kok apa bukan dia tidak juga saya merasa manusia terus kenapa kok tiba-tiba berpikir begitu kok bisa berubah-berubah lagi bulan pernama guys udah diam aja begini ini lagi ngomong kata dia dia suka banget begitu iya maksudnya kalau mereka itu kan sudah tahu dari kita dari kecil seperti apa nah sampai kita sekarang sudah berkarir apapun mereka itu kayak susah untuk melihat kita dengan karirnya kita jadi itu justru menyenangkan iya karena kita pas ketemu dengan mereka yang mereka memorinya sama kita ya memori-memori zaman kita masih ini betul jadi kayak justru enak tidak ada sungkan-sungkanan gitu betul dan cerita-cerita apa maksudnya kita zaman dulu yang kayak memalukan atau apa kan mereka tahu semua kan tidak juga kita tidak pernah cerita sama malu kan apa pernah berak celana? berak celana begitu-begitu berak celana begitu-begitu tidak pernah teman-temanku itu sopan-sopan semua apa tidak pernah berak celana? tidak oh iya sudah saya juga tidak pernah saya pernah berak celana? tidak maksudnya teman-teman yang lain ada aneh loh orang ini aneh loh dia nih kok ini kok pertemuan bagaimana sih? aneh banget sih masa berak celana kalian jadikan memori terus kalian bahas-bahas terus kalian berakin lagi di situ tidak maksudnya tidak dibahas lagi tapi kan kita se-kaya begitu pun teman-teman ini sudah tahu dari dulu kok cuci tangan dulu kok habis makan ini bersih itu kiri itu kiri itu kiri itu kiri wangari nah itu tuh habis ngobong bersih dan kotak sama saja cocok banget tinggal taruh kuali depan kau eh saya terganggu sama ini ya apa? ada sunul-sunul tenggorokan dari tadi mau kunyak gitu gitu iya sebenernya tadi tuh kasi ini tuh kaya saya begini ya kasi lebar padahal kita aman-aman aja aman-aman saja kalo manusia ya emak iya maaf eh trust 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 nanti kalo dikomen lagi iya anda bilang saya di ini-ini daun ditusuk-tusuk ranting marah orang marah orang itu ada jahit tuh kak saya coba bercanda teman-teman tapi kalian hiburannya begitu tidak nonton-nonton apa begitu buku biasanya tidak ada bioskop lah padang udah ada padang sudah ada dong dia nonton di TV tidak kok tidak pernah ikut-ikut itu nonton-nonton bareng-bareng sama teman-teman kita lebih ke nongkrong di jalanan kok wih anak nongkrong banget nih lu iya bukan maksudnya kayak ya ngapain lagi dirumah gitu tapi ada satu mabes yang saya sering cerita itu markas besar markas besar ini nah itu rumah temanku yang satu sekarang alhamdulillah karena dia menampung kita dia sudah jadi anggota DPRD termuda di FAKFAK wih terpilih hansamu deh itu hansamu bro dia punya rumah ini yang mabes hansamu ini ada berapa kalian pempergerakan ini cuma masuk pemerintahan ya bangsa mulai satu-satu satu-satu dulu temannya dulu kau yang sokong di belakang toh tidak tidak sudah akhirnya DPRD DPRD dapet dia FAKFAK atau FAKFAK Barat FAKFAK Papua Barat tingkat 2 FAKFAK tingkat 2 Kabupaten ya FAKFAK berarti kan iya FAKFAK iya kan tadi saya tanya iya FAKFAK Papua Barat iya 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 satu FAKFAK iya FAKFAK iya FAKFAK iya FAKFAK iya FAKFAK dia lagi ngomong maaf netizen bisa gak sih maaf 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 jangan mamat terus ini sudah berapa episode selalu mamat gak ada bercandaan lain iya gak ada iya iya gak ada kan anggota DPRD itu kan ada DPRD 1 ada DPRD 2 iya saya kan tanya tadi dia DPRD iya FAKFAK atau Provinsi Papua Barat dia jawab apa FAKFAK FAKFAK Provinsi Papua Barat salah satu saja iya FAKFAK kan Provinsi Papua Barat betul tapi konteksnya ini kan DPRD tingkat 2 FAKFAK berarti FAKFAK aja oh FAKFAK iya sudah selesai di FAKFAK oke kalo kota iya tolong dengarkan laguan wakil wali kota weh iya kaya DASBUN 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 itu sudah tapi biasanya aku lebaran malah sama keluarga tuh nonton-nonton apa film yang diputar di TV iya saya juga kadang-kadang begitu iya rame-rame iya paling menangis kalo saya pagi ke sore Doraemon tidak pagi ke sore Doraemon pagi ke sore berarti kok seharian nonton terus ya bangun aja jam 1 pagi ke sore malamnya itu sudah sama temen-temen iya aku juga begitu itu kok nonton bokep sama siapa yes seharian itu Maman tidak ada bokep ya tidak ada bokep bareng-bareng tuh di Mabes tidak ini di rumah nanti kan keluar baru sama temen-temen nonton bokep sama temen-temen tidak sendiri ya kok bisa nonton dimana tidak ada orang saya di rumah loh saya nonton ketahuan dong lho HP oh di HP Astagfirullah dia kalau sudah kita yang harus keluarkan bangsa tadi ya tapi dia kalau iya kita biasanya kalau saya tidak tahu kalau di tempatnya kalian nih kalau di saya punya tempat di bawah-bawah situ di buton hampir semua buton itu biasanya kita pergi sholat id dulu kan pagi-pagi biasanya itu pulang dari sholat id ada yang pulang ke rumah dulu ada yang langsung mampir mampir kemana? ke makam eh iyo makam bukan contoh hari sebelumnya ziarah? kalau di sana kita malah justru habis lebaran kalau kami juga sehabis sholat id habis sholat id itu ke makam ziarah sebentar baru pulang ada juga yang pulang dulu ambil air baru-baru balik ke makam baru ziarah lagi ambil air bikin apa? ambil air haus tuh kong tidak pernah begitu ya? ya kan kalau di sana jarang kadang-kadang disiram tidak kalau yang terakhir yang bapak sambungku meninggal ini memang ada itu iya kan habis sholat pulang lebaran pulang lebaran itu biasanya kita langsung jarang ke situ jadi cuma nengokin saja lah nengokin foto dulu di makamnya biasanya habis itu kita pulang baru salam-salaman itu sama keluarga habis itu biasanya kita lihat kita punya bapak itu dia bapak tua atau bapak adik oh pangkatnya di keluarga pangkatnya di keluarga kalau sapu bapak itu kan dihitung di sana bapak tua jadi kalau bapak tua tunggu orang jadi kita di rumah itu tunggu orang datang betul itu biasa dari sekitar jam 8 jam 9 kah pagi sampai mungkin sekitar jam 1 jam 2 itu kita tunggu orang datang saja tunggu saja belum serangan balik belum serangan balik jadi nanti jam 2 itu istirahat biasanya orang tidur siang jarang yang keluar itu karena di sana itu pede panas sih kali ya jadi jam 2 seolah-olah kupu kampung saya yang panas kita-kita itu tidak kadang juga panas tidak semua ini laut bagaimana tidak panas tidak tidak kupu kantung ini lama kira salju lama kira salju lama kira salju lama kira dayung sampai ke kutub selatan biar dingin orang kami pusi sebelah itu kapadokia itu tapi buat lebaran kali ini naik gak THR kalian buat saudara-saudara bagus nih bertanya saya dengan saudara-saudara tidak suka THR serius maksud tidak pernah kasih tidak dengan saudara kandung ya iya tidak maksudnya saudara nah sepupu kalau sepupu iya kalau saudara kandung tidak justru kalau dengan saudara kandung mungkin karena sama-sama sudah punya penghasilan semua atau sudah kerja-kerja jadi kita tidak dari kecil sih dari kecil tidak pernah THR-THR-an justru yang THR-THR-an itu dengan sepupu-sepupu yang masih kecil iya betul ponakan-ponakan itu kok juga Dur iya iya nah biasanya duit langsung atau dibungkus pakai kayak angpau-angpau gitu ada yang angpau ada yang langsung sih ha? ada yang angpau ada yang langsung yang langsung kenapa kok beda-beda kan? siapa? yang langsung itu maksudnya pakai amplop iya pakai amplop ampal kayak amplop-amplop anak-anak kan? kalau saya pakai amplop biasanya ada kan amplop Selamat Idul Fitri juga yang kecil-kecil iya betul gambar-gambar masjid iya 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 kalau saya biasanya saya pakai amplop karena ada yang sudah dewasa bang maksudnya yang sudah kayak SMA yang sudah bisa ajak kita ajak main gitu nah itu biasa berapa kok kasih? nah itu hei itu membuat apa lebaran kanak-kanak? hari biasa juga ya hari biasa juga ya beli rokok penggembali toh langsung begitu bagaimana? nah itu tapi kalau yang kecil-kecil biar mereka senang ada gambar-gambar kan? yang satu tahun dua tahun itu biasa saya serahkan ke nyokap tuh yang seru tahu kemarin Umi yang taruh-taruh di itu seru kenapa? saya tahu sama saya mau bikin lagi tahun ini apa tidak? apa? tahun kemarin saya pulang di Anona toh terus saya di Anona beli mainan anak-anak kan biasa anak-anak datang toh mereka datang bahwa dia punya anak-anak kami beli mainan terus lumayan banyak lah pokoknya lumayan banyak lah baru taruh di dalam dus taruh di dalam dus baru taruh di depan rumah aja jadi anak-anak yang datang dia boleh ambil mainan oh THR-nya mainan THR beda lagi tapi itu mainan maksudnya biar mereka senang saja tapi bawa pulang? bawa pulang jadi pas mereka datang begitu eh yang mau ambil mainan ambil mainan mereka baku rebut cari yang dia suka cari yang dia suka terus yang saya senang itu nanti habis itu dia punya bapak-bapak cerita-cerita dia punya anak itu sibuk dengan mainan-mainan yang tadi mereka baru kejar-kejar gitu jadi itu cukup menyenangkan sih untuk saya tapi udah bagus juga begitu mainan tapi kalau ada dia ngambil sekali empat gimana? kadang dipukul sama yang lain abis itu mereka baru pukul satu sama lain jadi tarung bebas ada ya? dan itu menyenangkan ya bapak-bapanya cerita anak-anaknya baku-pukul satu sama lain gara-gara mainan lalu bapak-bapaknya gak sih keluar saya lima pulang ya yang itu ya oh iya malah tarung keluar lagi sampai menang tinggal sahab video kan wah ini seru nih gitu bagus juga itu baku-buku pukul kalau misalnya mau efisien kok tarung mainan disitu sediakan batu dua biji jadi sebelah dengan sebelah kalau kau dur kayak amplop-amplop gitu ada? tidak pernah pakai amplop saya langsung duit? iya langsung uang aja kok ini? yang kecil-kecil dari lantai dua tuh yang masih merayap-merayap ini dia ini dari lantai dua wow selebgram 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 itu? tidak tidak begitu jadi saya tuh kebiasaan saya saya nanti tukar uang kayak yang kecil-kecil saya nanti tukar uang dulu seribu-seribu uang-uang baru begitu seribu-seribu lima ribu, sepuluh ribu begitu-begitu nah itu yang kecil-kecil tuh kalau kasih-kasih? iya siapa aja pokoknya yang kecil-kecil itu datang-datang kasih itu kan tetangga-tetangga apa segi kalau macam berarti tetangga tau kayak wah Abdur pulang nih kita serbu gitu tidak juga sih tidak ya? tidak juga karena sudah orang sudah tidak ini juga apa ya kayak sudah banyak yang baru begitu jadi orang juga sudah tidak kalau Abdur tuh rumahnya itu loh begitu kayak sudah tidak terlalu ngah juga begitu lah kalau yang sepul-sepul mereka ya kasih-kasih aja tidak usah pakai amplop ada yang saya transfer abang tipe kalian tunggu apa? ya kayak Bang Ari kan tunggu karena Bapak tua tau iya sama tunggu juga kan Bapak tua juga? Bapak anak pertama karena di generasi di saya ya di generasi yang di atas saya dua tingkat itu saya penenek jadi saya mau ke luarga besar itu pasti ke rumah ini ya berarti kok tunggu juga tuh? nah tapi ada separuh tunggu separuh jalan duluan jalan ke mana? ya misalnya perempuan-perempuan tunggulah saya sepupu-sepupu ke tante-tante yang lain begitu-begitu dan nanti bertemu jadi ada pertemuan pasti dua kali mereka datang ketemu kita ke rumah mereka secara pribadi kalau saya begitu juga iya nanti biasanya saya di Anona itu jalan malam-malam suara-sara sedikit matahari turun baru saya jalan sendiri karena pangkat kita di mata mereka tetap rendah doang kalau abang juga tunggu dua kali kalau kamu juga ketemu dua kali keluarga besar datang? iya apalagi keluarga besar kampus ya datang juga kan? datang iyalah rektur paling tinggi apalagi tapi hari ini lebaran ini ayahku kesini berarti itu mereka kesini? iya adekku maksudnya ya tamu-tamu kesini semua kesini seribu mahasiswa katanya dia buka disini open house tuh iya deh mama ini dimarahin 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 saya sudah tidak bantah saya sekarang ikut alur aja ingat gak asik ya pras ya kalian netizen anjing ini pras ya tidak asik nih tapi ada perbedaan kan perbedaan wilayah kan maksudnya secara jam juga kan berbeda kalau saya kegiatan pulang ketika habis sholat kan langsung ke rumah nenek tuh nah itu biasa kalau setel TV kita nonton rame-rame itu nonton sholat itu yang di Jakarta eh? iya karena disini baru mulai sholat itu beda 2 jam iya iya tapi kayaknya aneh juga ya tidak karena di TV semuanya siarannya sholat itu sama keluarga ya pas itu ya iya tapi kan TV menyala iya rusak berarti kalau aku jarang man biasa TVRI tuh semua TV bang siaran langsung sholat it saya biasa TVRI kalau tidak biasa bapak putar yang live mekah oke itu pake saya biasanya begitu tuh itu ditontonin orang mutar-mutar mutar-mutar sholat it juga live mekah bukannya agak sore tapi agak sore kita beda 6 jam sholat it apa sholat? terawes tidak maksudnya itu sholat it maka apa istiqlal ya? istiqlal pasti pasti istiqlal timur punya kebiasaan itu pulang kita nonton di Jakarta istiqlal istiqlal setiap kali pulang itu sambil kami makan apa borasa makan kaleso makan protesu nontonnya itu orang sholat di istiqlal berarti orang udah sholat kalian belum gitu ya? itu sudah sholat kita pulang baru ucaramah sama sholat it yang di istiqlal padang pasti tidak merasakan tidak merasakan karena Jakarta duluan baru kalian sedikit Jakarta kayaknya lebih duluan 10 menit mungkin baru kalian sama tidak padang duluan padang duluan padang lebih di barat sana kok iya tapi sama beda beda setengah jam iya kan beda setengah jam beda setengah jam beda setengah jam tapi kan setengah jam oh Jakarta duluan baru pandang kalian beda berapa? 2 2 jam jadi kita pas pulang sholat it kita 1 jam ya di istiqlal baru orang baru mulai sholat live apa penceramanya siapa imamnya siapa sambil makan buras sambil makan ikan nonton dulu sambil tunggu keluarga besar datang sama ini yang paling terkenang itu pasti kalau presiden datang sholat itu pasti diumumkan iya kita lihat oh presiden udah sholat disitu kadang lucu juga ya kita habis sholat datang nonton orang sholat orang sholat iya kalau dulu kita kayak poskow ya apa yang terjadi di Jakarta tuh iya itu tuh padang tidak rasa itu pasti tidak 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 itu macam kalau kita di satu wilayah misalnya kita di pasar minggu sudah sholat habis itu kita ramai-ramai ke istiqlal orang udah sholat kita makan buras sholat nih sholat kalian bertiga berarti buras terus ya buras buras kami ada buras itu kan lontong bukan kayak lontong tapi buras ada isinya di dalamnya apa kayak lontong tapi buras tidak tidak ada isi di dalamnya tidak ada lontong aja tapi dia tuh ada santannya sedikit santan dia tuh santan ada santannya rasanya ada santannya kalau lontong kan nasi aja pakai sambal tidak pakai sayur kecang hijau gila kami opor ayam kami pakai opor sayur kecang hijau bantah anda bantah langsung dia cuin dia doang pakai sana kalau buras itu dia punya dia punya apa menarik itu adalah karena diikatannya talirafia talirafia jadi dia punya ikatan itu harus kokoh harus kuat itu harus dibuka dulu itu iya doang harus dibuka itu biasa pakai gigi itu langsung pakai tangan pakai pisau oh pakai pisau dia satu ikatan itu ada dua 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 ini ada juga yang tiga ada juga yang tiga ada yang tiga kalau di padang itu biasanya lontong langsung lontong sayur kalau kamu makan buras di warung Cotok Makasar biasanya pasti ada eh lontong dong di Cotok Makasar buras eh ketupat ketupat iya ketupat ketupat menurut saya ya ketupat dan lontong tidak enak kenapa itu cuma cuman nasi kemudian dibikin bentuk dibikin bentuk tapi kalau buras tuh dimakan kosong pun enak iya buras itu tuh sama kayak kita beli tahu itu biasanya Bi bukan oh itu bacang bukan kalau buras itu buras itu tidak ada isi tidak ada isi terus apa yang keren nasi santan tapi enak sekali nasi santan bang nasi ada di pulang basa deh ada di pulang basa deh wah nggak tahu dan dia bentuknya segi segi panjang hmm kotak begini kan kalau ketupat kan kotak iya segitiga segi empat biasanya tuh iya kalau apa namanya lontong panjang kan baru dipotong-potong bulat panjang iya baru dipotong-potong betul kalau ini tuh segi panjang gitu dari segi panjang nah kalau kami ada lagi namanya kalesong kalau kalesong tuh kami bikin dari nyiur eh nyiur daun kelapa tuh daun kelapa tuh oh lapa-lapa nah tapi diisi beda beras merah campur beras putih nah baru pakai apa santan juga betul nah di saya pernah yang di Sulawesi apa dimana begitu saya pikir kalesong bentuknya persis sama pakai daun kelapa tapi isinya beda oh kalau isi yang itu Sulawesi punya isi apa yang kau rasa beda bukan nasi bukan nasi bukan nasi santan nasi santan kalau kami lapa-lapa dia punya nama beras merah beras putih tapi iya kami ada yang beras putih ada yang beras putih beras putih doang tapi tapi dia itu isinya persis seperti buras iya 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 nah itu kalesong apa kadang kalau di Sulawesi itu isinya kue itu oh itu beda lagi itu kue berarti itu kue 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 itu saya sumpah pusing sekali saya pusing nama-namanya juga lapa-lapa kalesong ini biar kau aku punya sawah ada yang bakar cindanya kalesong itu bagaimana kalesong 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 itu yang kolesong kau mabok itu kalesong itu bagaimana nah ini kalesong lontong bukan itu makan kosong pun enak balik aja balik aja setuju tanpa lauk pun enak eh ini lontong bukan di dalamnya siapa lontong ada daun pisang itu daun apa kalesong atau yang biasa disebut kaleso dan kaleso kalesong merupakan salah satu olahan bahan makanan ini berbahan dasar beras lontong guys iya tapi dia capi santan lontong itu beras doang berbentuk seperti lontong yang dimasak dengan campuran santan kelapa ini ini astahfirullah iya tau lapa-lapa orang butuh pasti bikin lapa namanya apa tapi pakai santan kan dia hampir seperti buras itu cuma dia dia bulat bulat di dalam daun kelapa betul dia mirip seperti buras tapi kalau kalian harus tahu perbedaannya buras itu agak lebih kering daripada lapa-lapa lapa-lapa ini lebih lembek kalesong 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 sosis sosis beda lagi nanti ini lah ini beras merah ini juga yang berasnya sama sebenernya namanya beda tapi pakai beras merah juga ada yang pakai ada yang tidak beras mati saya ada yang pakai ada yang tidak tapi lapa-lapa kalau ada ada tapi saya lupa namanya apa tapi kalau bilang ini aku lupakan budaya kok tidak namanya apa ya kalau saya pas pulang lapat oh ini kita ada sadiq lape ini sadiq namanya ayam dan lape ayam dan lape coba cari lape padang bukan nanti begini nanti begini kalau saya pulang kalau beda dari itu kue nanti kalau kalau waktunya pas kalau waktunya pas saya bawa deh soalnya dia itu tidak bisa bertahan lama karena santan iya buruk juga tentu nah kalau lapang-lapang itu paling-paling lama itu dua hari makanya biasanya orang-orang itu kalau lebaran serang yang tadi lapa-lapa dulu kalesong lagi buras itu dia bisa empat hari lima hari ini ini beda-beda bukan mana bukan itu ada isinya itu kue itu jatuhnya kue ini beras biasa pakai santan ya udah usah marah tidak tidak marah itu ada ini kalau nasi gila ada nasi nasi jahat nasi jahat apa itu yang dikasih masuk ke nasi ketan pakai santan juga dikasih masuk ke bambu ditumbuh kasih rapat baru dibakar Oh bukan itu kami tuh bukan itu namanya betul begini manis toh iyo enak ada yang bikin ada yang bikin ada yang bikin lebaran kadang-kadang juga kita kaget kita datang ke rumah tiba-tiba ada suami dia sediakan suami kita makan juga yang penting ada ikan bakarnya suami apa itu segitiga pakai ubi suami kasuami kasuami atau sangkola biasa kalau dikitorang suami 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 segitiga di pelabuhan bau-bau banyak sekali tuh ini begini ada punya ini aku tulis makanan suami dari istri suami pakai oh 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 begini yes tapi dia ubi tidak tidak ada gulanya dia ubi tidak ada gula ini apa ya itu salah goblok yang bikin orang berinovasi kok nggak boleh boleh sih saya seumur hidup tidak pernah makan kasuami yang ada gula karena itu biasa kayak nasi saja terus dimakan pakai ikan bakar sambal oh dia nasi bukan ketan tidak dia itu ubi kasuami itu kalau yang di saya di saya dibutuh yang saya tahu ya masih yang yang biasa saya makan tuh kasuami itu ada tiga ada kasuami yang biasa begini yang segitiga kayak tumpeng itu tumpeng orang-orang terbelahkan dua tengah-tengah ga terbelahkan ada yang perempuan tempung itu dia punya e terlalu tipis e nya jangan terlalu tipis jangan terlalu tebal itu makanan pokok biasa kita makan setiap hari nah dia ini nih nasi atau ketan ubi dikasih hilang dia punya kadar air pokoknya itu dikasih hilang dia punya kadar air kita harus kasih tau dulu nih ini ubi yang kalau disini singkong kan singkong ubi kayu dikasih hilang dia punya kadar air dijemur habis itu diperas jadi itu dia kadar airnya tuh mungkin mendekati 0% nanti habis itu dijadikan tepung setelah dipadatkan habis itu kalau sudah mau diolah dijadikan tepung itu dia tahan tuh, tahan 1 bulan itu pokoknya di pelabuhan bau-bau kalau abang sih gak turun full itu di pelabuhan nah itu ambil sampai di Jakarta masih tahan jadi beli 2 saja itu sampai Jakarta bisok dia bentuk itu macam piringan-piringan begini kaopi, ini tahan bisa 1 bulan kaopi-kaopi ini dia bentuk kayak piringan-piringan begitu itu pokoknya caranya orang sana mengolah apa hasil bumi biar bertahan lah kalau di masa-masa paceklik gitu kan nah itu kita kasih hancur lagi kalau kita mengolah kasih hancur terus kita kukus kukusnya itu di apa dandang bukan kayak pohon kayak dari daun kelapa gitu dianyam jadi segitiga makanya dia punya cetakan kayak segitiga begitu habis itu itu kasuami yang kayak begitu biasanya harian makannya ada juga yang namanya kasuami huguh-huguh sabar ini yang ini tadi dulu yang makan harian ini dia makan pakai apa? pakai ikan pakai ikan hei teman kelihatan tidak sanggup dengan harian itu apa? huguh-huguh dia hubung kebusung tadi ini kasuami biasa kasuami biasa dia itu makannya pakai ikan bakar pakai ikan kuah kuning pakai daging pakai sayur tidak pakai daging tidak daging tidak cocok amin coba ayam pakai daging karena saya pernah coba kan dulu biasa suka suami terus acar acar tau tau acar terus kayak ada daging gitu makan-makan saya coba tidak makan ini tidak kamu pakai daging manusia tidak masuk makanya kakdimah sejarah kan kanibalisme di Indonesia dimulai dimulai di saat Spanyol orang di Spanyol kok di Spanyol dia datang ke sebuah pulau yang di dekat Barcelona bagus dan menurut itu dia lapan terus dia mamat orang-orang ini tidak ini ya tidak support ya ketika Anda sudah belajar mereka tidak bahas ya namanya juga orang goblah ketikanya sudah belajar sudah cari tidak ada bahas sejarah kanibalisme jadi ke suami lanjut ini tumpeng nih ada tumpeng sudah mau dingin ini itu makan pasti pakai itu biasa pakai kan pasti terus ada yang namanya suami hugu-hugu suami hugu-hugu kalau suami hugu-hugu ini suka banget pukul hugu-hugu itu ini iris-iris halus nah kalau dia itu tidak karena tadi sepadat proses pengeringan itu singkongnya tidak dijadikan tepung dan piringan tadi itu tidak dijadikan kopi tapi dia itu kayak singkong tapi dijemur aja di tempat panas sampai dia membusuk dan agak hitam tapi kena panas matahari terus jadi tuh singkongnya itu dia ada masih ada putihnya tapi sudah ada hitam-hitamnya juga busuk itu mah kayak busuk tapi dijemur biasa gitu nah itu habis itu iris rasanya bagaimana iris ya itu keripik itu namanya keripik singkong dengar dulu diiris-iris iya kan diiris-iris-iris-iris terus dikumpulkan itu hasil irisannya tuh iris tipis kayak kita raut pensil jaman-jaman SD yang pakai yang pakai pisau silet itu nah iris-iris-iris kumpul kasih masuk di cetakan yang tadi lagi yang segitiga itu baru dikukus lagi saya tuh lebih suka yang ini dia tuh ada rasanya sedikit lebih manis ada gurihnya berarti gurih manis enak saya suka saya yang agak hitam-hitam itu suami hugu-hugu manisnya memang dari ubinya bukan ditampur gula tidak dari ubinya dia tuh agak manis yang hitam-hitamnya itu yang ketiga terakhir tuh kasuami Pepe terakhir tiga ini ada tiga kasuami Pepe bang Abdul kasuami apa? Portugal toh yang Portugal toh bukan Pepe betul-betul ini bukan maksudnya bukan Pepe bukan itu ya namanya memang kasuami Pepe Pepe Portugal oh tau yang jahat baiknya Madrid baiknya Madrid memang dia jahat kok nah ini Pepe bukan kok pake di kopi otak yang kotor itu ntar dulu masih ketawa yang jahat memang jahat dia dia main jahat kan Pepe yang jahat dia main di Madrid biasanya kasuami Pepe ah dia suka ini-ini seledik-seledik orang kok namanya Pepe itu apa bang? ini lucu sekali eh itu abang tambrol abang ketinggalan bang iya sudah aku ambil ini hadiah hadiah dari bang Dipa aku ada Toriyama memangnya kok kira kau saja yang suka Dragon Ball kan? saya kira saya saja bagus ini Goku nih apa maksudnya? ini kanjinya tulisannya kalau gak salah ya Goku ini Gohan yang disini nah kalau kasuan Pepe itu Pepe itu aranya dipukul oh dipipihkan jadi habis direbut dia itu bulat begitu lurus dipukul terus tapi dia ditambah dengan bawang goreng itu juga enak kenapa? oke kenapa? saya okey dari awal yang abang ceritakan tadi itu tidak terbayang bentuknya saya masih kebayang saya kebayang saya masih kebayang lah intinya singkong singkong digitu-gituin ya bisa lah jadi begitu kebayang lah saya kalau komat biasanya apa? kalau padang itu padi sama buras padi banyak ya? padi banyak ya banyak lah kalau di kami kan jarang yang petani padi sawah jarang disitu jadi kami tuh kebanyakan mengolahnya itu kalau bukan jagung ya singkong yang makanan tradisional kami jagung atau singkong kenapa tidak padi susah tumbuh disitu kan tidak ada orang timur yang mengerti padi di jaman dahulu ya tapi saya tidak tahu maksudnya kalau topografi buton itu susah padi ada padi yang tanam orang-orang Bali kalau di daerah saya topografinya memang susah karena batu semua di bawah dan kering kan kalau sawah itu kan sawah itu kan tanahnya harus basah harus basah mereka jagung gak? apa yang jagung gak? jagung, ubi saya ingatkan saya kalau NTT itu yang saya tahu Sumba Tengah kalau saya salah ingat ya yang sawah-sawah bagus sekarang ini ada sawahnya mereka di timur itu jarang ada sawah? jarang-jarang jarang jarang makanya sering makan ubi pisang, jagung, begitu Makassar sawahnya besar iya Makassar aku pernah sidrap eh gimana? sidrap ya? iya sidrap kayaknya yang sawah aja gitu luas banget sawahnya Fak-Fak ada sawah gak? Fak-Fak tidak ada oh di daerah kecamatan Bemberai karena itu penduduk Bemberang Bemberai Belangi di seberang Fak-Fak tak berdiri Bemberai Bemberai itu daerah Transmigran isinya orang Jawa isinya orang Jawa nama desanya desa Sumber Sari desa Jatin Mulyo iya di Fak-Fak nama RT kelurahan apa yang nama-nama Jawa nah disitu ada tapi mungkin juga secara topografi karena disitu itu rata terus pengairannya bisa iya air sumber air yang penting sih iya kalau di Fak-Fak ini batu saya dipukul bunyi besi bro batu dipukul tang bunyi begitu masa sih batu besi jangan mengarang bro jangan mengarang bro sejak apa lu yang ngaco sejak apa ada batu kita pukul bunyinya ding iya bang bunyi begitu bang bang bunyi begitu bang makanya nama daerah tempat nenek saya tinggal itu namanya daerah batu besi bohong berarti disana tiang listrik pakai batu kompleks batu besi Fak-Fak ini saya cari di binatan kalian sampai keluar-keluar disana tiang listrik pakai batu tiang listrik pakai batu disana batu besi batu besi iya tiang listrik pakai batu disana itu pastoki pakai linggis batu besi itu batu-batu kayak begini oh coba liat aku kan kurang tahu kurang pemahaman itu dia bunyi mati yang besi begitu pas pukul pakai linggis dan itu ya itu saudara-saudara yang dari apa namanya Ayamaru dari Sorong sana cuma mereka yang bisa tahu nat-natnya jadi daerah situ itu tuh yang tukang misalnya mau bikin rumah apa gali batu atau apa itu saudara-saudara yang emaru nih itu mereka oh sebelah sini pak ini batu yang di akwarium iya pokoknya bang aman pukul dia bunyi begitu tadi iya kan biasanya buat bang bikin rumah disana itu susah karena harus pukul batu ini kasih rata dulu karena itu dia cuma 2 meter 3 meter di bawah ini sudah batu itu iya 8.000 1 kilo ini mat eh tidak tahu iya dijual 8.000 1 kilo di Shopee saya bongkar rumah ya oh baru tahu aku mat sorry lah mat kalau begitu aku salah iya makanya eh kok lebaran ini tidak makan-makan sagu tidak lah orang makan buras ada sagu maksudnya makan buras ini gak makan papeda makan ini tidak papeda papeda itu hari-hari kumpul-kumpul itu kan hari kumpul bukan maksudnya hari biasa hari-hari kumpul hari minggu kita nongkrong disini ayo rame-rame gitu-gitu baru bikin papeda kalau lebaran jarang tidak ada hampir tidak ada natal juga tidak ada orang bikin papeda bukannya kok biasa taruh papeda di dalam ketupat baru kubuka ih papeda baru saya gini di dalam kelab di dalam begitu orang otak batu katanya alfamart di fak fak kinder joy isi papeda tidak ada alfamart tidak ada alfamart tidak ada alfamart aduh lucu sekali maaf deh maaf deh kita ketawa maaf deh oh malah tidak ya tidak makan-makan sagu ya tidak makan buras opor sekarang-sekarang itu mulai mulai modifikasi kayak Umi kan bisa bikin coto makasar Tante juga bisa bikin dibikin coto coto makasar kadang bikin MP karena sudah mulai kadang bikin MP coto mamuju nanti coto mamuju emang ada coto mamuju emang ada coto mamuju orang mamuju tidak boleh bikin coto boleh toh jadi coto mamuju toh beras itu kalau saya sekarang udah gak ada yang nanya gini kapan nikah mamat gitu pas married pulang ini? iya udah tau kan tinggal kasih tau toh me kok me? juli 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 yang mana sih sebenarnya saya mau nikahnya juli terserah kau juli pokoknya jangan terlalu lama kenapa? makin besar biaya 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 gak usah loh kalau begitu bending saya langsung nikah kemarin bodoh gak usah bodoh saya mau ini hari kedua biasanya apa? lebaran itu kan ada hari pertama hari kedua oh hari kedua itu masing-masing dan hari selanjutnya masing-masing hari kedua itu sudah kayak misalnya dengan saya dengan teman-teman kayak eh kayak guru-guru atau tidak usah nih kayak guru-guru atau orang tuanya teman-teman nih betul gengan samu nih kita keliling nih kayak rumah sapat rumah apa begitu-begitu aku juga begitu hari pertama keluarga hari kedua keluarga hari ketiga teman-teman hari keempat ibu meninggal bos bos ini kan cuma di satu lebaran cuman di satu lebaran itu langsung senduh nih obrolan nih hei hei aku selalu itu tahun kemarin juga sebuah lebaran karena itu hari-hari dimana masih hari bahagia ya toh maksudnya itu kepergiannya ibu itu memang persis di hari keempat lebaran ya jadi hari keempat atau kelima gitu ya Sadik ya iya kan Sadik Sadik pas banget dia lagi mau nikah kan pesta kan gak dateng oh itu deket nikahnya Sadik ya ibu meninggal ya iya jadi iya after lebaran dia menikah ibuku tiba-tiba sakit begitu pokoknya hari keempat eh berarti kita kirim Al-Fatihah lah buat ibu ya Al-Fatihah rendangmu sudah tidak ada lagi tapi resepnya sudah ini orang lagi berdoa tidak usah pakai kata-kata dulu iya aku menyampaikan kata-kata sama ibu ku loh iya deh si liat Mohamed si mau kita tahu sih Mohamed kok jangan jadi ketik-ket saya nih kenapa sih si mau kita tahu kulitku kenapa kenapa sih kamu kan terlalu lawak Astaghfirullahaladzib tapi eh tadi abis nonton nonton itu Istiqlal itu itu kan kita langsung sama keluarga kan biasanya kalo saya tonton TV itu juga ada Homelon bos Homelon Natal dia kalo lebaran pas dekat-dekat Natal oke tuh tapi kalo pas pas kita SMA saya SMA atau saya SMP itu sempat tuh Homelon tidak di itu Natal anda tidak lenti salju-salju turun loh itu Homelon ini dong satu keluarga itu mau hiburan Natal orang tim kreatif tv dimana dia mikir lebaran apa ya pas banget nih film-film ini aja deh Homelon deh Warkop 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 ada di waktu lebaran ada biasanya ada-ada Masih ada Warkop di Kairi Born Warkop wajah saya di SMA itu SMA sampe kuliah sih kuliah kalo pulang itu hari kedua hari ketiga ada di satu rumah dekat rumah saya ada teman rumah itu disitu anak-anak biasa kumpul anak-anak daerah sekitar kamsi-kamsi kumpul itu pasti sebelum jalan nonton Warkop dulu nonton atau atau pas kita datang bertamu ke rumahnya keluarga tiba-tiba Warkop juga puter disitu kadang-kadang kita ikut nonton dulu ikut nonton karena malas sama keluarga itu kan sekarang sudah stopin rumah bro ngapain ada data eh tapi sekarang sudah jarang ya orang nonton TV ya tapi di kampung-kampung itu masih Mat di kampung-kampung itu masih di kampung-kampung itu masih Warkop itu masih tontonan manusia masih suka aku tuh manusia 6000 dollar apalagi itu film bioskop film bioskop apa film-film komedi yang yang nyangkut di kepalanya film bioskop biasa ada komedi juga kan buat film lebaran apa ya film lebaran kalau tahun ini kan itu kalau tahun ini kan apa Sikta Kubur keluar main Badarawuhi keluar main mudah-mudahan masih ada ya tapi itu di bioskop tapi itu kan di bioskop yang film bioskop dulu misalkan CTS diputar di misalkan begitu misalkan begitu Lebaran 2000 Lebaran 2019 itu Kapol Goeng Kapten di SCTV film lebaran iya Kapol Goeng Kapten oh iya saya sempat pernah air dan api juga pernah diputar air dan api saya pernah nonton saya komik-ed sudah hampir selalu diputar komik-ed itu rata-rata rata-rata komik-ed itu hampir selalu diputar sama malamnya ada main Hakim sendiri kalau tidak salah ya belum ada ini kan belum setahun belum setahun belum setahun kalau main Hakim sendiri best of the best ini iya Bang Abdul sama Bang Arief pernah nanya kan tidak WIT spesial Lebaran jadi potongan-potongan WIT itu dibikin di hari Lebaran dari berapa episode itu kita dipotong-potong ditaruh di Lebaran dan tayang dua kali di pagi tayang di malam tayang tapi cukup disukai orang ya waktu itu karena mungkin ngincar timur tuh timur berlebaran waktu pas nih saya lupa saya lupa tapi yang saya ingatkan oke Jack juga ada spesial Lebaran diputar iya diputar kayaknya itu mengisi kekosongan episode karena kan masih pulang balik lagi kan dibikin best of the best WIT untuk Lebaran nah begitu-begitu ada kenangan buruk soal Lebaran gak kalian? kenangan buruk soal Lebaran coba kalian pikirkan ya saya dulu cerita ya apa deh saya mematahkan tangan Siti di hari Lebaran hari H hari H kenapa itu? bercanda-becanda dorong-dorong dorong-dorong orang sholat id kita enggak waktu itu jadi tinggal aku ibu sama Tio sama nenekku di rumah di rumah dorong-dorong dia duluan mukul soalnya suka gitu kan hitak satu hitak lagi hitak lagi makin keras lari-lari-lari kayaknya aku kelas 2 SD Tio TK oh masih kecil ya iya aku dorong ini balik kesini muter kesini lebaran hari lebaran dipukul anda dipukul waduh ibuku mukul bapakku yang matanya keluar marah bapakku gak pernah mukul tapi ya begitu cuman kasian banget dia anda menyesalit ya pucat aku diam begini gak nyangka aku kirain dia nangis kenapa cuman megang-megang pas ini itu momen lebaran yang paling tidak paling aku ingat itu mematahkan tangan si Tio terus bawa ya rumah sakit waktu itu kayaknya orang baru sholat eat langsung bawa ke tukang pijat kasih telur apa ini segala macem lebaran begini si Tio tetep bawa main pistol-pistol tangan satu begini tangan satu kan kau yang ajarin saya masih disana juga masih jaringan masih begini saya apa puka senjata tidak jaringan itu yang ku ingat matahin tangan si Tio saya tidak tahu saya ingat ini itu di lebaran tapi entah lebaran idul adah atau idul fitri ya saya dengan ada yang sama lain main senjata-senjata dengan sepupu sepupu ini satu angkatan sepantaran lah sepupu dua kali sepupu dua kali gimana iya nenek aku sama kakek dia adek kakak dia di rumah tuh main saya dibeliin senjata ada double dua jadi bilang kita main pinball tidak asli tapi dari situ awalnya aku punya minat dengan senjata someday aku akan menjual ini penuh bisnis sudah jadi warga negara ini jeda terus terus sudah nikah disana dia dari atas cowok cewek cowok kan jalanan fakta kan begini kan depan rumah saya sudah begini nih kok selalu bilang tuh selalu nanjak gitu depan ini depan rumah saya sudah begini nah dia di atasnya dibawah dari teras dulu pum 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 ada peluruhnya ada peluruhnya ada peluruhnya ada peluruhnya saya lengah tiba-tiba deh pum mata kau mata bengkak langsung saya dengan abang ini ilham oleh saya dengan dia pernah main di bawah rumah itu juga suasananya kayaknya lebaran main di bawah rumah saya kepleset kepleset ini karena dia dorong jadi kayak bercanda begitu dorong tak saya jatuh begini kena ini kepala belakang kepala belakang ini masih ada tanah hampir sekarang pingsan pingsan tidak ih sakit ini habis itu lanjut main berdarah lanjut lanjut main lanjut main lanjut main karena itu kan sebenarnya sakitnya belum sebenarnya nanti baru sakit bangun tidur bangun tidur bangun tidur baru darah sudah menggumpal ulang apa baru tuh rasa sakit baru beledak-beledak kalau disitu kayak oh paling cuma kegore sedikit ini sudah begitu kalau saya itu biasa kita kalau lebaran itu hari pertama sama sekecil itu menjelang-menjelang sore itu kita pergi ke benteng keraton oh yang di atas yang di atas kita naik jalan ke benteng keraton benteng paling besar terbesar di dunia itu ini bukan jokes ini benar lihat bau-bau dari atas iya lihat bau-bau dari atas jadi kita naik ke atas itu oh dia di puncak puncak nah disitu tuh biasa banyak jualan-jualan orang jual mainan orang jual makanan gitu pokoknya rame lah dulu itu jamannya sama sekecil nah arah menuju ke sana itu kan kita lewat kampung-kampungnya orang kan lewat jalanan kita kan jalan kaki jalan kaki dulu jalan kaki jekar dari rumah lumayan jauh juga mungkin tapi jalan aja 8 kilo 7-8 kilo lah tapi jalan aja memang jalan dan rata-rata sama orang jalan ke atas rumah itu kayak keraton ke atas iya jalan kaki saya pernah ya saya pernah punya rumah kayak keraton itu ya jauh itu bang lumayan kita jalan kaki pakai sendal tidak biasanya pakai sendal kadang-kadang tapi kalau apa aku jarang dulu untuk kecil itu jarang pakai sendal bukan kita pakai sendal tapi nanti kalau sudah di atas bukan mendung tidur-tidur kita buka sendal kalau aspal panas aja baru kita pakai jalan kaki ke situ nah itu kita lewat kampung-kampungnya orang saya ingat itu lebaran kita ke situ dapat palak di kampungnya orang jadi mereka tagih-tagih tuh cuma kita sudah taruh-taruh uang itu di jalan dalam di mana segala macam jadi perisi itu kayak tidak ada uang ada mungkin kita sisakan 2 ribu ke atau seribu gitu jadi mereka ambil juga kayak sudah diambil seribu saja oh dipalak 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 gitu tapi itu tegang sekali maksudnya kita dipalak ini habis itu dilepas kita lanjut lagi naik ke keraton nah pas sampai di keraton sudah kita beli-beli makan beli-beli ini masih lagi duduk-duduk gitu tiba-tiba tidak tahu mungkin mereka ketemu musuhnya ya ada tiga orang apa empat orang gitu anak muda dikeroyok rame sekali orang rame sekali anak-anak muda yang keroyok mau lebaran ini bukan mau lebaran hari lebaran hari lebaran hari lebaran hari ha kita lagi kumpul-kumpul tiba-tiba itu ada kayak musuh-musuh bebuyutan gitu waduh dikeroyok gitu diketemu musuhnya pom-pom-pom-pom-pom-pom dia lari gitu wih ibu-ibu tira gitu meninggal-meninggal mati udah kita lihat aja itu orang dikeroyok disana ada lagi yang lari disitu dia lolos lagi lari dikeroyok lagi dia dapat lagi anak kampung sama beda kampung gitu iya anak kampung begitu terus dilerai sama anak-anak muda gitu sudah 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 tapi nanti dia cari kesempatan lagi dilerai sama bapak-bapak begitu saya kenapa tuh sabar ya kenapa pas bilang kroyok saya ada lihat bayangan lewat ada ada dikeroyok terus orang yang memang seperti korban dikeroyok lewat iya kok bisa begitu ya kamu ngomongin kroyok ada orang yang bisa dikeroyok pasti lah kalau saya ada mau menjelang tapi kayaknya saya sudah cerita di dulu yang lebaran tahun lalu deh apa apa di tikum juga kayaknya apa yang dong kampung dan kampung tangkuran itu oh iya yang kamu terjebak di tengah tuh iya saya sudah ceritakan disini sudah itu paling menyebalkan iya itu lebaran hari H habis sholat iya mamat kalau saya tahun lalu lah saya punya ponakan dia bakar rumah ha? bakar rumah? yang mana nih? saya punya ponakan dia bakar rumah bakar siapa rumah? jangan bercanda eh hayus tanya nona nona yang dapat malahan dia ngapain? jadi siang-siang kita sudah habis istirahat yang sore-sore begitu habis istirahat hari pertama ini bangun duduk-duduk sore sudah di depan sekitar jam-jam lima lah itu sekitar jam-jam lima duduk-duduk di depan selagi duduk-duduk punya sore-sore tiba-tiba nona kan dari istirahat di kamar tiba-tiba dia lari keluar dia lari keluar dia lewat itu kayak gudang lah dia lewat di gudang situ dia lewat di situ terus dia samperin kita kayak ketau-ketau nona ini siang-siang-siang kenapa? di gudang kayaknya ada orang yang merokok dia curiganya saya punya penakan ada yang yang namanya nyuri-nyuri ini namanya lebaran kan biasa kumpul-kumpul sama temannya nyuri-nyuri merokok kan ada merokok oh saya tangkap tuh saya gimana kita tangkap mereka sudah kita masuk lagi ke loreng yang di sebelah siapa kamar itu ih saya lihat ini bukan asap rokok ini nona-nada dari atas sampai bawa pintu-pintu tertutup asap banyak sekali saya bilang ternyata saya buka itu pintu kan saya buka pintu asap sudah full satu ruangan itu baru di dalam kita cari tidak ada orang sudah kita cari sudah api dimana kebakaran kebakaran datang si musa punya saudara-saudara kasih keluar barang-barang di dalam cari sumber api tuh akhirnya dapat dia punya sumber api tuh dia bakar dari dos dari dos kertas-kertas begitu kita siram 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 udah aman lah ya maksudnya itu memang baru mau mulai kebakaran tapi itu satu ruangan sudah sudah asap semua dan untuk melihat kalau tidak juga sumber nyebab menyalah tapi emang habis kerokok yang kita cari nih apa penyebabnya nih kalau ini kebakaran tidak mungkin ini karena dia punya macam ruangan begini to pintu disini ini ruangan tertutup semua dia punya api tuh di gitar situ oh di pojok sana pojok sana jadi tidak mungkin bakar dari pintu pokoknya itu di ujung-ujung situ nah kita baku tanya-tanya ini apa-apa segala macam tidak ada yang tahu dia punya sumber api satu-satunya yang belum kita tanya saya punya punakan adiknya It yang paling kecil dia lagi pergi kemana umur berapa? umur-umur kelas 2 SD kelas 1 SD masih kecil sekali? eh kecil sekali kelas 1 SD kelas 2 SD tiba-tiba dia datang kita tanya weh kau abis main-main api? senyum saja iyo kau main di gudang? iyo kenapa? jadi ternyata dia bikin dari karet ketapel-ketapel tau yang kali di gunung-gurung jadi ada ketapel buntutnya dia ketapel-ketapel cicak cari cicak dapat di gudang dia ketapel lah cicak ketapel-ketapel cicaknya masuk ke dalam ke barang-barang gitu dia tidak tahu bagaimana cara kasih keluar cicak dia pergilah ambil tisu dia ambil tisu dia bakar tisunya dia lempar ke situ dia tunggu tidak keluar-keluar dia tinggal sesederhana itu dia lempar tisu ke situ baru dia kasih tinggal itu kalau menyala tirus bantu kamar yang kita duluan dong sapu kamar habis itu sapu kamar iya dong kari yang lorong samping kan habis lorong samping langsung sapu kamar itu lho Bang Ari makanya maksudnya kalau Bang Ari sudah disamping disana maksudnya kan keluarga yang dewasa banyak jangan suruh anak kecil untuk bakar dupa itu soalnya disudut lagi aman tidak pakai tisu ya itu ya tidak saya rasa aku tidak saya sudah bilang kan dia kecari cicak kan dia sampai di kamar ya saya tidak percaya sih iya sih samping kamar loh itu pasti Nona pertama kali juga tahu wih pasti dikasih tahu Bang 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 itu ada adik bakar dupa langsung adik dupa langsung Nona langsung lupa langsung tisu tapi tadi kau bilang film yang biasa diputar film apa kapal goyang kapten waktu itu sekali sekali diputar itu yang kau film syuting sama Babe ada Babe tau juga disitu aku Aco yang kau tenggelam itu juga Bang Awe komedi konsultan Oh Awe komedi konsultan Yusril Mas Yusril Mas Yusril Rispo Yusril Rispo Bang Aco penulis itu lucu sekali filmnya itu Gepa Mungkas yang kau hampir tenggelam itu tau iya yang babe bilang begini aja mamat berenangnya iya yang babe acar kau berenang berarti kita pegang tangan makanya kau punya nama babe rencana pegang tangan aja take pertama saya berhasil nih bisa berenang ternyata mas latihan apa sudah take? tidak take tapi salah tracking dia salah buang kamera akhirnya bisa nih pelang-pelang ulang, wah ulang saya gugup saya bilang ke bang babe, bang Debs wih saya bisa tidak, udah mati gampang karena abis kau lompat saya yang lompat nah kalau lompat saya lompat nanti kita pegangan tangan aja saya juga gak bisa berenang lama-lama oke, jadi rencana kau orang pegangan tangan iya, jadi pas nanti turun saya langsung ambil tangan dia saya naik, dia turun kan dia naik, saya turun begitu terus, begitu berhasil, naik turun pertama berhasil pas saya lihat dia lompat saya langsung pegang dapet tangan saya masuk kan, naik aman, respot turun diantara kita bubarlah itu bubarlah itu babe ketOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOKTOK 밥 antsetчит karena nue aur Tauhul somewhat 1300 tidak kuat berenang eleh antara tau dan tidak jadi dia berenang kecil-kecil berenang kecil-kecil baru diperambut kita buka tuh jadi cume lihat apa rambut diatas air bimui Babe diatas air nanti itu ketika saya tarik Bang Aco Bang Aco di bawah dan saya naik pertama sama orang yang saya cari adalah babe karena kita dua yang punya rencana ini saya selamat babe bagaimana nih iya saya cari dia di luar tapi sambil cari babe ini dimana babe ini acu di bawah tidak sudah naik bang acu lagi wuuuhh saya tidak peduli dia saya cari babe ternyata dia saya bilang weh weh tolong babe tolong babe karena dari awal dia sudah bilang begitu nah dan cuma rambut kan jadi saya pikir dia ini dibawa juga lagi berusaha nah ini tolong babe tolong babe malah pikir orang lain acu langsung saya mau mati disamping gitu-gitu ternyata babe tuh harusnya beran-an kesini babe sendiri beran-an kesana kedalaman bukan ini kan kayak oh palung itu baru nanti keluar telok telok-telok itu jatuh jatuh kok bisa ya sudah dari baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke ya nah jadi kayak begini harusnya kan ini kapal ini kapal nih ini kapal ini pantai eh bagaimana ya ini pantai eh ini pantai ini pantai ini pantai keliling begini keliling ini pantai lagi keliling nah ini kapal nih kapal set kapal disini nah kita berlompat itu baru kesini ya jadi harusnya semua kesini nah lompat kesini babe lompat kesini pas putus saya kesini tahan aco bang aco turun ke dalam tapi kita ke arah sini iya babi ke arah sini sendiri tapi dia berhasil makanya karena saya lihat dia tuh jauh menjauh dari kita semua kok takut saya panik dia karena dia sudah bilang dia memang tidak bisa ternyata dia bisa sedikit-sedikit deh selama tuh dia mau deh santai disana santai dia aco mau meninggal disini gitu babi babi lucu sekali di film itu tapi saya selama selama film atau apa dengan babi itu menyenangkan babi itu di depan dan di belakang kamera ya menyenangkan iya iya orangnya tuh dia tulus ngomong aja lucu pertama yang pecah di suci tiga itu babi pecah di tongkrongan ini saya bicara bukan pecah di open mic atau apa pecah di tongkrongan itu pasti anak-anak suci tiga semua pasti ingat yang pertama pecah itu babi karena waktu itu kita sudah ngumpul 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 masih kenal kenalan masih kenal kenalan terus makan apa segala macam briefing dikasih tahu jadwalnya nanti akan ada ini ini sore sore tuh tiba-tiba kalau kita foto bersama foto bersama jadi semuanya foto tuh apa di yang foto diambil selfie selfie diambil selfie tapi karena banyak satu suci tiga kan 18 orang itu karena banyak jadi dia kayak setengah mati ukur terus mukanya itu cuma separuh nah dia foto mukanya itu hanya separuh kalau tidak salah itu dia hanya separuh tak dia foto terus ada anak bilang bih kok tidak kelihatan itu udah nggak apa-apa asal ada aja asal ada aja itu anak-anak sangat ingat asal ada aja tapi sumpah saya kapal goyang kapten itu paling dekat dengan dia kan maksudnya kayak kemana-mana mat kita kesini yang lucu itu pertama datang kita sampai di tual nih dijemput pakai bis diatas bis kita ngobrol saya duduk dengan mbak B terus di samping itu Tante Astri sama G terus di sampingnya lagi itu Bang Arief didu ngobrol 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 tidak tahu G ada kata-kata apa Bang Arief didu tidak terima mau ribut kan ribut di bis nih ribut di bis sudah ribut tapi udah mau sampai nih ke hotel lepas mobil parkir eh bis kita turun saya pisahin tuh saya bang bang kita masuk ke dalam eh masuk dalam Bang Awe juga pegang G wg ayo eh ke dalam aja ke dalam ini kita baru datang loh kita masih panjang nih di sini udah ribut nih apa gitu Bang Arief didu G kaget kalau oh saya salah ya gitu saya bawa Bang Arief didu depan saya bilang Bang mau teh saya bikin teh ya saya bikin lah Bang Arief didu lagi mau sebatang-batang kukasih baik-baik dia sebelum kok kencing dia itu lah kenapa itu lah kenapa saya satu kamar dengan Bang Arief didu karena mungkin kejadian ini jadi pas pembagian kamar awal saya langsung sama dia saya Bang makan ya sambil nasi kuning kan udah bikin nasi kuning apa saya makan taruh saya lagi duduk nih saya Bang Arief didu tiba-tiba g-data 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 maaf duduk berlutut lah di Bang Bang saya minta maaf saya tidak sangka kalau mau saya menyinggung-menyinggung atau bercanda-bercanda sebenarnya tapi bablas Bang Arief didu ke iya lu gimana sih gini-gini wih masih tinggi nih maksudnya dua-dua belum terima saya tidak peduli yang penting g-data teman-teman maka diam aja sebagai adik babe datang Bang Arief didu lagi nasihatin g-g-g lagi berlutut di Arief didu dan Bang Arief didu masih marah masih kayak gini-gini gini-gini babe datang dia langsung dilihat dia langsung ke tempat makan dia ambil makan dia duduk di samping saya wets pendalaman karakter scene berapa tuh Tuhan saya tidak tahu dan posisi yang Bang Arief tidak tahu karena pas ketika turun babe itu langsung babe itu langsung dia di samping lah dia tidak tahu ada keributan dia tidak tahu ada keributan dan memang babe ini kan tidak peduli apapun kan dia kocak-kocak aja sudah datang woi pendalaman karakter scene berapa tuh dia nggak tahu masalah aja baru hari pertama keuman nih woi scene romance mah scene romance saya sudah tidak sago disitu saya lihat Bang Arief didu pun dari yang awalnya tinggi turun aku ada momen syuting apa kau? bukan syuting ada KFC jagonya komi dulu tuh keliling tuh kita ke Manado Manado bareng babe masih inget banget turbulensi parah emang semuanya panik aku doa babe ngeluarin hp B muka nya B dia harus ngelak buat TV One tapi kan bisa jatoh dia buat TV One lumayan bisa kejual 30 juta setahun buat TV One Mbak Becaps Kenapa harus TV One? Masih inget, mak, ini parah kali nih Dikeluarin B, jangan B Buat TV One Di zoom, dia zoom, ibu-ibu Dia zoom ibu-ibu yang Astaghfirullah, dia begini TV One, ibu-ibu Dan saya tuh kan 2 film disana sama adik Film pertama itu kapal gue yang kapten Lanjut, kita cuma pulang ke Jakarta satu hari Satu hari saja, satu hari Besoknya itu malam sudah berangkat lagi Ke Ambon untuk film kedua Jadi kita 2 sama-sama tuh, bulan baliknya sama-sama Ya film kedua itu Skrip itu, komedinya belum jadi Jadi itu mau tidak mau Komkonnya siapa? Waktu itu komkonnya tiba-tiba Hermioneoga Tiba-tiba Dimintakan Bang Awet tidak bisa, Bang Awet bilang udah Ini aja, tapi Wawan langsung kesana Wawan Cikok ini langsung kesana Dan betul-betul terus Jadi Kerja keras itu saya Wawan Babi Dan itu Dan Bang Filipi, akhirnya kan komedi dari kita 2 kan Tulang punggung komedi di film itu cuma kita 2 nih Akhirnya kita bikin-bikin-bikin Terakhir kita nonton ulang, saya dan dia jadi homo di film ini Dia benar-benar bosan ada buah Tapi tiba-tiba Babe Jepson Gitu Nama saya ke Jepson Dia bapak abarua Dia boleh ada bapak abarua Jepson Siap bapak Kayak macam pijit Dia bilang Kita nonton ulang film itu pas dubbing Saya bilang, Bang Beb ini fix homo ini Dia keluar dengan skutang Baru rambut bikin mickey mouse Yang saya biasa kirim itu rambut mickey mouse Itu tuh kayak Jepson Tuhan Film jadi berubah Gara-gara Babe Kalau saya dulu dan dia itu di comic story Yang lama juga Wajar comic story Ya comic story Ya comic story Kan itu comic et Itu suci empat lagi running kalian suci Ya betul Comic story Yang jadi anak kampung Saya Babe dengan Tretan Muslim Yang jadi orang kaya itu Joshua Joshua sama Alfie Betul Joshua sama Alfie Saya Tretan Muslim dengan Babe Itu kan Dikerjain Tretan Muslim itu Ulang-ulang Ulang-ulang Jadi adegan Ada adegan itu kita itu menikmati Kos-kosan orang kaya Terus kita keringetan Kita keringetan Jadi Apa Adegan itu Babe Biasakan Babe itu kan dia suka komedi-komedi yang Iya-iya Ketek-ketek kan Iya Jadi dia pakai kutang Terus dia ini komedi ketek-ketek gitu Nah jadi Janjian saya dengan Babe Kita kerjain Muslim Oh iya asyik Jadi Babe dia Buka kutang Sek, 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 sek Kalau saya ini Jadi posisi blockingannya itu saya Muslim di tengah Babe di pinggir Jadi Babe dia bilang Ada pokoknya ada dengar musik atau bagaimana gitu Dia joget, 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 joget Apa Setelah Muslim itu dia lihat ini Babe kan Be Ketiak mulu be Ketiak mulu be Ketiak mulu be Ketiak mulu be Baru Babe dia kode Pas dia kode begitu Setelah Muslim punya apa Kepala 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 itu baru dia masuk di ketiaknya Babe tuh Dia tahan, tahan lama, tahan lama Muslim dia marah sampai dia bilang Itu kita janjian saya sama Babe saja Nanti aku tahan kepalanya Setelah kepalanya itu Muslim dia tidak bisa angkat Dia punya leher Tahan Itu Apa, kalau dengan Babe itu Kacau sekali dia Kita lagi disana Lagi sementara syuting Duduk Tiba-tiba dia dapat Telepon untuk film baru Dia tiba-tiba pusing gitu Mau ambil atau engga Iya Terus saya tanya Bang kenapa Dia bilang Mat Ada film baru nih Kok ikut ya Saya bilang Eh kenapa tiba-tiba saya Soalnya saya tidak bisa sendiri nih Saya mulai curiga nih kan Saya Kenapa Kurs Film Kurs 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 Saya bilang Iya Ini kalau memang tidak mau Tembak aja Harga tinggi Iya Harga lempar Harga lempar aja Oh iya ya Wah dia tembak itu Berapa M Deal Diambil Deal Weh Mat Saya bilang kenapa Main sudah Udah gapapa tapi Saya mau kau ya Maksudnya biar kita tek-tokan ini aja script Gak jadi Kita tek-tokan bisa nih Saya bilang Iya tapi bagaimana Diminta lah Premis Premisnya mana Jadi Babe disuruh Jadi superhero Superhero dia punya kekuatan Kekuatan cilok 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 Jadi dia jual Jual super Jual cilok Terus dapet sambar petir Akhirnya dia jadi superhero cilok Dengan cilok itu Dia memberantas korupsi Ini Dia memang berantas korupsi Makanya Pak Bek pusing Yang nulis fix mabok Ini saya Saya ambil ini Mat Abis ini sudah tidak main film Tapi kalian milih-milih gak film-film kalau begitu? Kalau terlalu aneh ya? Kalau seandainya besar bayaran seperti itu Jadi Gak juga Lebih cerita-cerita Ya itu makanya Babe Maksudnya saya lempar besar Tapi Supaya ditolak Abis ini Saya udah gak dapat film nih Gara-gara satu film ini gitu Kalau kau sama Babe itu dimana? Oke Jack ya? Bukan Oke Jack itu di Get Up Stand Up Get Up Stand Up Get Up Stand Up yang anda pukul produser tuh Hampir Hehehe 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 Ada saya saksinya Pak Adi Mahmat Saya lapa ini dia bilang Saya pukul produser Dan dia melemparkan Bagaimana ini? Saya disuduh datang jam 6 sore Ini sudah jam 12 belas ini Hehehehe 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 Terus dur Terus dur Kita juga kesal sebetulnya Bagaimana dikirap senap? Sama Babe Aman-aman aja sih kalau saya Kalau sama Babe aman Aman-aman aja Dua-duanya drama? Dua-duanya drama? Maksudnya abang dengan dia Kenapa peran disitu cukup drama kan? Iya ada drama, ada komedi juga Komedinya karena stand upnya Tapi lebih ke serius karena Bicara tentang belakang panggungnya stand up kan? Kalau kita di belakang panggung kan Cenderung tidak Iya 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 Kisah nyatanya kan cenderung tidak lucu Kita segitiga kan waktu itu? Kita segitiga kan waktu itu? Kok saingan sama Babe ya? Iya memperbutkan Fatih 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 yang sekarang istrinya itu Begitu tapi yang memerankan tuh Sinaga ini eh? Iya Aca Sinaga Aca Sinaga Aca Sinaga Tapi kalau saya Momen yang saya paling ingat dengan Babe itu Yang ini sih Yang Saya pertama kali di Itu Bang Ari syuting Entah komik Eka apakah tidak bisa syuting Terus saya diminta Ada satu episode lah Di komik story Hmm Jadi ceritanya tuh Saya tuh Adik sepupunya Bang Ari atau apa begitu Datang ke kosan situ Nah itu kan pertama kali saya syuting Saya selama ini Pertama kali kok Ada action Syuting sebagai seorang ini Sebelum Ini baru beres Itu pengalaman pertama kau yang Baru beres Baru beres Baru berakting Baru berakting Ini saya agak paham lah Karena Kalau kita bikin Viti Model begitu juga Sudah shot dari sini Nanti ulang lagi ya Dur Shot dari sini Gitu kan Oke saya masih cukup paham ya Acting lah Di kamar kosan-kosan itu Nah Babe sudah diambil Habis itu giliran saya diambil cover Babe pancing Aduh Nah saya itu tidak pernah tahu Saya pikir ya Akan biasa-biasa saja Jangan dipancing sama orang itu Babe pancing itu Tahu dia punya kaos ini Dia angkat naik ke atas Dia kasih lihat yang puting Satu berarti Begini-gini Dia pancing saya Dialog saya begini Beli makan lah Dur Kan di sana ada Bagaimana saya Itu saya Saya itu tidak bisa Jadi saya ketawa Saya ketawa Saya ketawa sampai kena marah saya Saya sampai kena marah Gara-gara dia Tapi saya tidak berani mengadukan Babe Karena senior Saya suci empat Ini baru Baru selesai suci empat Ini senior-senior suci tiga Tidak mungkin lah Baru belum terlalu akrab juga Jadi Lucu-lucu Tapi Belum terlalu akrab Jadi saya bilang ini gara-gara Babe Tidak berani juga saya Jadi saya Ya maaf bang Ulang lagi Kena marah lagi Ulang lagi kena marah lagi Gara-gara Babe itu Mana cover lagi Ya saya mungkin entah Joshua atau Alpi Itu bilang Be udah be kasihan be Be udah be Astaga Tapi memang kalau Belonco anak baru Kalau ada yang sama dia Dia tidak bisa biasa saja Saya pancing mending saya lihat kosong Daripada lihat Babe itu Ya mending kasih lakman aja Mending kasih lakman Gak usah kasih dianya Tidak usah tahan dirinya untuk tidak Ganti kita Tante Astrid punya scene menangis Babe ini Babe ini pancingnya Tante Astrid menangis Babe di sebelah Iya bu Gimana tapi ini Kita tidak bisa keluar dari hutan ini Sumpah deh begitu begitu Tante Astrid selesai lapar mata Babe Lapar mata Salah satu komedian Apa ya Lucunya natural Tapi dia selalu belajar Betul betul Dan dia badani Badani apa namanya Badani Stand up nya Dengan badani script Sama Tapi kalian tau gak Kalau dia itu punya teori sendiri Di stand up Dia itu punya teori sendiri Di stand up Jadi ketika dia datang ke Suci 3 Kita semua itu bahas Setup punchline Callback Rule of 3 Dan sebagainya Dia itu kan dia tidak terlalu paham Yang begitu begitu Cuma dia formatnya Sama Sama Ternyata dia itu punya teori-teori sendiri Kayak Menolak mengiakan Iya Jadi ada teori menolak Bagaimana itu punchline menolak mengiakan Iya kayak misalnya Weh Kok mau makan gak Lah Mau makan sekarang Dahlah aku Rendang dua Nah begitu begitu tuh Menolak dulu Tiba-tiba mengiakan Itu dia ada teorinya Banyak teorinya dia itu Tipe punchline menolak mengiakan Tipe punchline menolak mengiakan Dia bikin sendiri Dia bikin sendiri Dan ketika dia tulis materi Misalnya dia materi minggu depan Nanti itu dia cocokkan dengan ini Apa ya tipikal punchline Dia lihat lagi teori-teorinya dia Oh cobalah aku taruh ini Gitu-gitu Dia bikin sendiri lah Padahal sebenernya polanya sama Kayak yang biasanya kita pakai Sama Dia badannya skrip itu Keren Luar biasa emang Skrip itu kadang-kadang kita lagi duduk Lagi istirahat Dia main jauh Dia komat kamit sendiri Komat kamit sendiri Bikin baca mantra Kalau ada keriting saya pasti baca mantra ini Tapi karena ini Bang Abe Ternyata dia hapel skrip itu Iya betul Jago-jago sekali emang Profesional luar biasa Eh sudah ya Saya pulang dulu ya Saya juga mau pulang Tapi ada hadiah lagi bro Ada hadiah lagi Oh ada hadiah Ada hadiah Hadiahnya apa udah pres 500 1 juta buat 2 orang pemenang Oke 1 juta untuk 2 orang pemenang masing-masing 500 ribu rupiah Betul Caranya adalah Kirimkan Kirimkan foto makanan lebaran kalian Oke Iya Dan itu nanti ada dari tua kreasi buat di story ya Mention aja tua kreasi Iya mention aja tua kreasi Mention Mentionnya story apa Nanti ada di bikin di story ya Bikin di story Apa di Reels Di story Di story aja Si netizennya bikin story Posting Iya bikin story Kayaknya itu netizennya posting feed Sumpah orang makin bingung Nanti baru tag ke story Oh yaudah Nanti susah tracking Ya udah gitu aja Jadi kalian Tag aja ke tua kreasi Bebas Mau story mau Reels Mau apa yang penting bisa dilihat oleh Betul Betul bang Ari Iya Kalian posting di feed Abis itu kalian story Mention tua kreasi Sehingga di trackingnya gampang Betul Ya Nanti dikasih kode sama tua kreasi di storynya Buat hari ini Berarti di lebaran ini tayang jam 7 malam ya Ini lebaran jam 7 malam Berarti kalian bisa mungkin mendapatkannya besok paginya Ya itu dia teman-teman Terima kasih banyak Untuk kebersamaan Mantap Satu tahun ini Tata Idul Fitri 1445 hijriyah Betul Dari titik kumpul mengucapkan Semoga izin Mohon maaf lahir dan batin Takabala minaminkum Takabala Takabal ya kering Selamat hari lebaran Eh maaf lahir batin kamu Maaf lahir batin ya PRT ya Maaf lahir batin Maaf lahir batin Kalau kadang-kadang ada Maaf PRT Berkumpur ayam itu Kalau kamu datang mampir Ada kah? Ada 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 Oke baik Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Malah dikampul siri Tidak 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 Tidak